50 nelayan yang menggunakan perahu kecil di sepanjang Muaro Padang dan sekitarnya menerima bantuan sembako dari Direkturat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Barat, Kami Siang. Menariknya, mereka tidak menerima bantuan tersebut di kantor Polairut, melainkan ketika berada di tengah laut. Hal itu mengagetkan nelayan yang tengah mencari ikan. Dengan kondisi ekonomi yang susah, ditambah hasil tangkapan yang tidak menentu, maka mendapatkan bantuan sembako di tengah laut adalah hal yang mengembirakan. Salah seorang nelayan asal Muaro Padang mengatakan, sejak beberapa pekan terakhir, ia bersama dengan rekannya kesulitan mendapatkan ikan. Hal tersebut dampak dari cuaca buruk yang sering terjadi. Sementara itu, Dir Polairut Polda Sumbar, Komisaris Besar Polisi Sahat Hasibuan mengatakan, bantuan yang diberikan berupa paket berisi beras 5 kg, mie instan 5 bungkus, minyak goreng 2 kg, gula pasir 1 kg, dan teh 1 bungkus. Hari ini kegiatan kita, Polair Polda Sumbar, adalah membagian bantuan sosial kepada nelayan. Tadi kita lihat di sini ada nelayan dari Muaro, ini dia sangat bermanfaat sekali, kita kasih bantuan mulai dari ada meras, kemudian minyak goreng, ada gula, ada indomie. Tadi kalau sempat saya berdialog dengan nelayan tadi, bahwa cuaca kurang bagus, tangkapan ikan pun sedikit, makanya tadi dengan bantuan dari Polairut Polda Sumbar, sangat bermanfaat sekali buat mereka. Bantuan paket tersebut bertujuan meringankan beban nelayan. Bakti sosial tersebut akan dilaksanakan juga oleh Polairut di Polres yang ada di Sumatera Barat. Robi Ham, melaporkan dari Padang.